Intro Hai teman-teman, selamat datang di channel kesayangan umat manusia di seluruh dunia Faridah Nurhan No naik ojek, mau pergi ke Tanah Abang berapa Dias? Tau gak? Tadi udah search ya, Tanah Abang berapa tadi alamatnya tuh? Jalan Aibda, KS Tubun Raya, no 81A, Pertamburan, Tanah Abang Ya udah itu, jadi ceritanya sesuai dengan request kalian yang banyak sekali muncul di DM, email, dan komen channelku Minta aku makan di Nona Judas, punyanya siapa Dias? Brilly Brilly siapa? Nama artis Artis yang mukanya, katanya mirip dari kamu? Enggak lah, dia cantikan kamu? Dia lah Masa sih? Dia cantikan kamu lah, karena dia lebih cantik dari kamu kemah, dia bermodal, kamu enggak? Coba nanti kalau udah bermodal Cantik loh anak ini sebenarnya Iya, aduk kan merendah-merendah di ketinggian Teman-teman, aku bawa handuk, bukannya aku habis mandi, belum mandi, pindah rumah teman-teman Cowapnya minta ampun, gak stress aja untung aku Aku pilek, pilek terus, tadi udah minum panadol habis 10 bungkus, masih aja pilek nih Sengaja aku bawa handuk biar nanti kalau makan di restoran itu aku nggak ngabisin tisu mereka, aku selalu ngabisin tisu orang kalau makan Jadi sekarang udah tau diri dan aku nyadar diri, ya bawa handuk Oke, sekarang nih ojeknya udah siap loh Ojek langganan, gengs Bajunya doang Bajunya gojek, sebenarnya berat, padahal ini harga-harga orang layak Kan ini mercahnya kalau gojek 10 ribu, aku 100 ribu Kita pergi ya teman-teman ya Bajunya gojek, siapa takut, dipakai helmnya Udah sampe, ada hujan deret jalanan Geng, aku udah sampe di nona judes Dan ini hujan deret banget, udah musing, aku pilek terus pernah hujan Bau nih, ininya bau banget, tunggu, tunggu jangan keren Ya Allah, ini youtuber terkenal loh, paling dasyat seluruh Indonesia loh Ya Allah, bau, sumpah bau Kita kurangin 50 ribu ongkosnya Oke teman-teman Perjuangannya itu banget, apa, dalam banget Udah sore aku kelaparan, sakit-sakit disini Terus bikin hujan-hujan, dan badanku sekarang bau Bukan bau parfum, habis bau itu Mudah-mudahan sambelnya enak, dan makanannya enak Kalau gak enak, aku akan bilang enak, kalau enak bilang enak Oke, let's go inside Teman-teman, kalau kalian mau kesini tuh Umpet parkirnya gampang banget Aku gak tau ini bisa buat mobil atau enggak Tapi untuk sepeda motor sih, bisa muat 100 ribu sepeda motor Oke geng, sekarang kita udah duduk di dalam restoran Nona juga, sebenernya siapa bis? Aduh beneran? Lili, aku ngaku ya Siapa tau, nanti kalau aku punya Nona Aku bisa bikin restoran kayak gini Gengs, first of all Aku masuk, suka banget Atmosferenya bagus Itu loh, hujan Ini hujan Atapnya tinggi teman-teman Atapnya tinggi, jadi kelihatannya itu restorannya luas Habis itu Ini kayak restoran-teman anak muda gitu Umi, umi Terus, ini jam berapa dis? Tanggal 23 hari Selasa Jam 6 sore Dibilang rame, gak rame Dibilang seri, gak seri Mungkin karena hujan Ini hujan deras banget Sederas uangku Memalui siapa banyak uang Di atas kayaknya ada ya Ini dingin-dingin Dingin-dingin empuk AC-nya masih oke Katanya ada prili-prili mana Katanya ada prili Dan enggak ada Yang misalnya Kan dia enggak tahu ada temennya Oh iya teman-teman Startnya Servernya cepat banget disini Mereka sopan-sopan Aku duduk, aku langsung Dikas ke menu dan segala macem Mungkin mereka tahu lah Aku youtuber terkenalkan Aku cantik juga kan Ada cepat putih tangannya juga Kalau kalian mau makan kaki tangan Bikis Aku akan makan kaki tangan Biasanya tuh Tapi kelebihnya tuh Kalau kantin atau restoran Baunya wangi Ini gak ada bau wangi-wangi Gak ada bau capek-capek Baunya biasa aja Apalagi biasa Rata-rata yang kesini Emang anak muda-muda Sekolahan Terus yang masa-masa juga Anak muda-muda di belakang Ada yang ganteng gak tuh? Gak ngerti Ada kawilan di dalam Apa lagi Gias? Airnya segar Airnya segar Yaudah teman-teman Sambil aku gak tahu Makanannya berapa lama datang Aku mau buci tangan dulu Sampai nunggu Makanannya datang ya Terus nanti kita makan Oke Tadi tuh aku pesen apa Gias? Aku tadi pesen Ayam Sambal geledek Bici satu paket Harganya Rp22.000 Terus aku tambahin Pesen spesial Untuk Sambal Sambal mata Dan sambal kecombrang Bici request-nya kalian Aku tambah Sok burame Asam pedas Kayak gitu-gitu Terus sama Kakung balacan Oke teman-teman Setelah Bumit Makanan kita udah Nomol Bici skut Ini dia Sambal kecombrang Sambal kecombrang Terus aku pesen lagi Oh sambal geledek Yang mana Ini sambal Sambal 6 gede Apa bedanya Apa bedanya Sambal kecombrang Sama geledek Ini sambal apa Sambal geledek Ini sambal rancangan Oh gitu Oke oke Makasih ya Teman-teman Ini geledek Aku pesen paket Ikan Ayam geledek Bentuknya sama dengan Sambal apa Kecombrang Gak beda jauh Cuman katanya Sambal kecombrang itu Lebih pedas Berapa segini Lupa Ini yang 22 Ini berapa Ini piro Ini sambal mata Sambal matanya Gak kayak sambal mata Yang di Bali itu Ini lebih keliatan gelap Dan Ada perasinya Ntar aku makan ya Ntar aku makan ya Ntar aku makan ya Ntar aku makan ya Takon Oh iya Takon mana Cuman yang aku goblok Lu ya takon terus 22 ribu ada Mentimunnya satu Sayurnya satu Ini ada Mendoan Bukan tipi Ini mendoan betul Mendoan 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 Ya sama Cuman aja Itu bedanya Namanya beda Mendoan 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 Bismillahirrahmanirrahim Kita makan Ini 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 Sambal Apa sih Sambal Sambal Biledekku ini Ya itu loh Kalau kalian makan Ayam Jeprek Modelnya Kayak gitu Yaitu ini Cabai Rabit Sama Balang putih Dikasih minyak gitu Geng Tapi ini pedas Sayak Enak Oke Mendoan Mendoan Enak Guri Tepung Mendoannya Ini Terima kasih Tepung Mendoannya Ini Di Bumbu Kuning Karena rasanya Karena warnanya Kuning Dan ini Enak Dimakan Sambal Bledeknya Hujan-hujan Begini Nih Geng Mantap Oke Sekarang kita Coba Ayam 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 Tepungnya Banyak Tepungnya Gitu Makanya Aku bikin Kau Bedi Banget Ayam Tepungnya Tepung Tepung teman-teman, semuanya ini pesan lah ayah dia coba ini ya ayamnya ayamnya enak kayak rasa ayam-ayam kalau kalian makan di McDonald's kayak gitu-gitu agak keras dan ini kan baru nongol sekitar 1 menit ya ayamnya enggak panas enggak yang enggak yang panat gitu enggak udah dingin sambalnya nonjol banget oke ini ini ya sayap ya sayap deh aku mau cobain sekali lagi ya teman-teman sudah aku pakai handuk aku mau cobain kangkungnya kangkung balacang segini geng 12 ribu good price 12 ribu banyak ada kuah-kuahnya lebih-lebih-lebih enak oke ya Allah jatuh tanggungnya ya saya dia sebilang enak ya garak aku garak ruput ya ruput ya ruput ya murid anak murid worthnya 12 ribu terasinya kerasa murid banget enak mantap enak ya tanggungnya enak-enak ya satu aja dua lah eh dua dulu enak tanggungnya mantap sekali lagi tanggungnya karena enak ini kita makan lagi nih nah kita cobain makasih teman-teman ini sop gurami berapa segini 12 ribuan juga dia kayaknya kita coba ya emang ukuran kecil gak ada ukuran besar ukuran kecil kita coba ya teman-teman ya gila aku muncul terus isinya ada beberapa potong ikan gurami lumayan lah buat aku dan dia sini cukup enak enak segernya minta ampun dimakan hujan-hujan ini enak teman-teman enak dimakan hujan-hujan ada itunya ada kemanginya jadi wangi ini pedas manis jadi di dalam tuh isinya ada teman hijau ada serai ada kemangi cabai langkuas pas hujan-hujan ini enak segar-segar segar-segar mantap semuanya enak pilihan benar pilihan enak lah ini nanti dibungkus lah aku angkunya ambil oke ya udah minta lah sekarang mbak kangkung dibungkus boleh beli kangkung dibungkus tapi dibungkus sama gurami ini dibungkus pesan lagi kita teman-teman enak 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 so far favorit tuh untuk makanan yang kita pesan adalah tumis kampung balacan sama berdua gurame ayamnya nomor tiga ya betul mbak karena oke lah ayam ini apa sih ini ayam buprek iya tapi iya tapi ini tapi tepungnya banyak banget tepungnya ini tepungnya banyak ini biarin lah aku dipecat jadi temennya really gak apa-apa lah selebihnya yang lain mantap enak lah dan ini akan aku habiskan sekarang kita coba di sambal mantah sambal mantah deh coba deh aneh aneh ini gak yang aneh belum mencoba gak bilang aneh balik ya temen-temen sambal matah ya itulah gak beda jauh kalau sekalian ke Bali makan sambal matah cuman ini bedanya kayak kerasinya kerasa gitu gengs ini harus dimakan sama tempe sama daging sama tahu gak bisa dimakan kayak gitu aja manas kurang enak sambalnya oke sekarang aku mau coba ini yang sambal kecombrang apa sih kecombrangnya itu gak ngerti coba ya sambal kecombrang ay sambal kecombrangnya gak beda jauh sama-sama apa itu geledek lebih pedes gak tahu apa bedanya apa mulutku gak jelas ya lidahku gak jelas sama aja sama aja bentuknya pun sama tapi bukan berarti gak enak sambalnya enak banget mantap banget pedes banget cuman aku gak bisa bedain antara sambal apa namanya sambal apa kecombrang iya sambal kecombrang semuanya pedes mantap masih udah mau habis aja temen-temen udah habis aja gak penyak jangan loh ini tepung sebanyak ini aku tadi tuh waktu makananku datang wow gede-gede banget ikannya ayamnya gitu ternyata tadi tuh tepungnya geng tanggungnya mau habisin enak wah habisin loh ya ini yore gede-gede banget coba ini kalo ada peti gue deh mantap deh sambal kecombrang sambal kecombrang maler 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 ini bukannya karena kepedesan ya temen-temen emang aku lagi flu enak tuh enak tuh peneran ini buat patah enak banget buat kalian yang wawannya pas-pasan mau nark diri temennya bawa kesini kan harganya murah-murah beneran habis 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 kalo kalian tanya berapa ini nilainya mulai 1-10 beda-beda gak ayo temennya aku kasih nilain 8 lah terus kalo untuk lokasinya untuk restorannya di dalamnya segala macemnya aku kasih gelakan juga ini kan bagus emang kan clean gitu bersih yang penting karena ini baru tapi kannya memang bersih bersih selesai gue jangan kalian tanya kenapa ini nasinya semuanya habis ini hanya lihatin tepung-tepungnya aja lihat apa lagi guys oh ini geng dihabisin semuanya terima kasih telah menonton semoga ada nilai positif atau yang baik bisa diambil jadi vlog kita hari ini i love you so much say bye bye from linda nps bye bye guys bye